Oke jadi penyebab dari mobil bergetar ya setir bergetar pada saat diinjak ya remnya Jadi setirnya itu bergetar apabila rem diinjak Itu dikarenakan piringan cakram ini ya Nah disebabkan piringan cakram ini sudah tidak rata Seperti yang anda lihat piringannya sudah kena ya Sudah bergelombang tuh tidak rata ya Ini tebal ini dalam ini tebal ini dalam dan ini tebal Tidak rata Jadi saat pengereman Jadi saat pengereman Ini kan seharusnya rata ya Kalau pengereman itu Kalau rata Maka dia akan berfungsi dengan baik ya Tetapi kalau Cakramnya bergelombang Jadi disini ada getaran Nah getarannya itu mengakibatkan setir itu goyang ya Nah karena ininya ikut goyang dari sini Diakibatkan dari piringan cakram ini ya Yang tidak rata Solusinya yaitu harus dibubut ya Piringan cakram ini harus dibubut Bawa ke tukang bubut ya Jadi harus diratain lagi Itu solusinya Nah begitu ya Jadi penyebab dari Setir bergoyang ya Apabila Kita menginjak rem Bergetar ya Setirnya bergetar ya Ketika kita menginjak rem Itu disebabkan dari Piringan cakram ini ya Yang sudah rusak Sudah aus Sudah kena ya Tidak rata Bergelombang Oke Jadi seperti itu ya Kita akan buka ya Biar lebih jelas Nah Ini ya Jadi piringan ini sudah tidak rata ya Sudah bergelombang Tidak rata Jadi apabila di rem Terjadi getaran ya disini Nah gitu ya Makanya setir itu Bergetar Solusi Bawa ke tukang bubut Diratain ya Ini Kalipernya Kalipernya ya Luar dalam Jadi sebelah sini juga Harus diratain Sama yang sebelah sini ya Biar rata lagi Oke Terima kasih Yang sudah menonton See you next time Di video selanjutnya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih